Terima kasih telah menonton! Jepang membangun kekuatan militer di Morotai dengan mempekerjakan rakyat secara paksa atau Romusha pada 1942. Dua tahun kemudian, tentara sekutu yang dipimpin Jenderal Douglas MacArthur menjadikan pulau ini sebagai pangkalan udara terbesar di Asia Tenggara. Kini, jejak-jejak Perang Dunia Kedua masih terlihat di Morotai. Dari landasan pesawat, aneka senjata dan amunisi, peralatan medis, hingga perlengkapan makan yang digunakan tentara sekutu. Bahkan, bangkai pesawat dan kendaraan tempur pun masih ditemukan di dasar samudera. Sayang, peninggalan bersejarah ini kerap di jarah tangan-tangan manusia serakah untuk dijual sebagai besi kilauan dan bahan keracinan besi putih. Untunglah, Muhlis Esau membangun museum pemerhati Perang Dunia Kedua di rumahnya yang sederhana. Cucu veteran 45 ini sejak berusia 10 tahun sudah keluar masuk hutan untuk mengumpulkan benda-benda bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Upaya, Muhlis Esau melestarikan benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih banyak tersembunyi di Pulau Morotai ia tularkan kepada kawan-kawannya di desa Jubella. Dia kan mungkin sudah baik. Berbekal peta jejak pertempuran Perang Dunia Kedua, mereka kerap memasuki hutan untuk mencari benda-benda bersejarah. Setelah menempuh sepertiga perjalanan dengan sepeda motor, mereka harus berjalan kaki menembus rimba raya. Naluri Muhlis mulai bekerja, mengendus keberadaan benda-benda bersejarah dengan lot. Alat sederhana ini bisa mendeteksi kandungan logam di dalam tanah. Nah, ini kebetulan di bawah ini kan ada dasar batu, tetapi ada bau kuningan, belirang. Jadi tunggal di sini ke bawah. Setelah Muhlis menunjuk satu titik galian, kawan-kawannya berpencar mencari titik galian lain. Karena usia benda yang terkubur sudah setengah abad, pernek-pernik berupa cincin, pangkat, dan tanda pengenal telah melekat dengan tanah. Insting Muhlis ternyata benar. Tiba-tiba terdengar denting logam di antara air dalam lubang. Ini ada besing. Ada besing. Wah, ternyata ada senjata. Senjata ini, senjata LA ini. Ini menepi apa semua, setelah ada, popor, tapi masih lengkap. Ada pelatu. Larasnya masih bagus juga. Setiap jengkal tanah seakan menyimpan jejak sejarah. Muhlis dan kawan-kawannya kembali menemukan lokasi yang menyimpan benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Tanpa membuang waktu, tangan-tangan koko ini kembali mengayunkan pacul ke tanah yang ditunjuk Muhlis. Kalau ada tanda ini, wah, senjata. Wah. Senjata 12,7. Nah. Mereka kembali menemukan senjata yang dulu milik tentara sekutu. Ini masih bagus. Ini masih bagus. Ini 12,7 ini? Iya, 12,7. Coba. Sehari-hari, Muhlis hanyalah seorang penjaga sekolah di Madrasah Ibtidaya Negeri Daruba. Pekerjaan yang dilakoninya sejak 2006 lalu ini kadang diselingi sebagai guru bantu sejarah karena perhatiannya kepada peninggalan Perang Dunia Kedua. Doktik. Nah, ada beberapa macam lagi disini. Sekerti. Nah ini? Amin. Sejati. Kebahagiaan tidak terkira bila ia bisa menebar rasa cinta terhadap sejarah Morotai di dalam kelas dengan benda-benda tak ternilai dari hasil galiannya. Muhlis Esau telah menjalani wasiat Bung Karno. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sosok sederhana ini sudah berjuang mengingatkan kita bangsa yang mudah lupa.